Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Disini saya akan memperkenalkan diri Nama saya Ibu Wilda Dari PPL Unisma Disini saya akan mengandalkan Ibu Vivi Untuk sementara hari ini ya Kita sebelum belajar Berdoa terlebih dahulu ya Anak-anak Angkat tangannya Anak-anak mari kita membaca tawasul Yang pertama kita tunjukkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW Yang kedua keluarga dan sahabat Nabi Yang ketiga Syekh Abdul Qajir Al-Jalani Yang keempat Kiyaji Hashim Ash'ari Yang kelima pendiri di LPIK beserta keluarga besar Ilahatrati Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa la alihi wa ashabihi wa duaryati Wa ahlil bayi di likiram Ilahatrati Syekh Abdul Qajir Al-Jalani Ilahatrati Syekh Ashim Ash'ari Ilah muassarat alimiya kebun sari Wa asadidina walidina Al-Fatiha A'udzubillahimina syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Arrohmanirrohim Maliki yaumitin Iyakanamuduwa Iyakanastain Iyidina syurotol mustaqim Syurotol anin An'amtalehim Guirin wakdu Belih mulogdolin Amin Selanjutnya Kita doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadi nabi Wa rasulullah Rubi sidni ilma Wa rasudik fahma Amin Ya robbal alamin Selanjutnya Kita membaca salawat nari Bismillahirrohmanirrohim Allahumma suli sulatan Kamilata wa salim salaman Tamana la sayyidina muhammadi niladhi Tanhalu bihil uqadu Watangfariju bihil kurabu Watuqadu bihil hawaiju Watunnalu bihil waraibu Wahusnul hawatimi Wayustasqal gomamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Waswa'bihi Fi kulli Lam hati Wa nafasim Wa nafasim Bi adati Kulli ma'ummi Allahum Nah Hari ini kita belajar tentang tema 3 Lebih berdiri terhadap malam hidup Subtema 1 Kemuatan belajar SBDP Materi Karya seni kolase Bozai dan montase Karya seni kolase Kolase merupakan karya seni tempel Dua dimensi dari material atau bahan yang berada jenis Kolase dapat dibuat dengan teknik Dengan teknik tempel, patri, ikat, jahit, rendra, dan jalin Bahan pembuatan kolase ada dua macam Bahan alam dan bahan olahan atau buatan Bahan alam bahannya yaitu daun, ranting, bebatuan, kulit kayu, pelapah, pisang, dan biji-bijian Sedangkan bahan olahan atau buatan yaitu bahannya seperti kertas, manik-manik, batang korek api, dan kardus Contohnya dari karya kolase seperti ini ya anak-anak Ada dua gambar Gambar yang pertama ada gambar burung hantu Bahannya dari biji-bijian dan daun Sedangkan gambar yang kedua ada gambar kupu-kupu Bahannya dari jagung dan biji-bijian Contoh lainnya seperti ini ya Ada gambar singa Bahannya seperti misalnya kerang dan batu-batuan Komposisi dari kolase ini dengan merekatkan berbagai media Yaitu beras merah, jagung, biji, bunga, matahari Pada suatu bidang yang sama membentuk gambar tertentu Tekstur dari bahannya masih terlihat Apresiasi hasil karya seni kolase dapat diapresiasikan atau dinilai melalui pendapat Dalam pemberian apresiasi terhadap karya seni Kalian harus memberikan pendapat sendiri sesuai dengan karya yang telah dibuat Nah, misalnya nih Kalian membuat karya seni kolase Nah, kalian membuat karya seni kolase itu dengan kemampuan kalian sendiri Misalnya gambar burung hantu, hewan, dan bunga Dari bahan terserah kalian yang ingin kalian buat Ciri-ciri karya kolase Berbentuk asli dari material yang digunakan harus tetap terlihat menempel unsur-unsur yang berbeda Atau berupa kain, kartas, kayu Menggunakan berbagai macam paduan bahan Karya seni mosei Karya seni dua dimensi atau tiga dimensi Dari susunan kepingan dengan jenis bahan yang sama Teknik membuatan moseik adalah teknik tempel Bahan moseik berbentuk kepingan kecil Seperti kepingan congkang, keramik, kertas dengan ukuran yang sama Contohnya dari karya moseik itu seperti ini ya Ada tiga gambar Contoh dari karya moseik seperti ini ya anak-anak Ada tiga gambar Gambar yang pertama ada gambar burung hantu Itu bahannya dari keramik Yang kedua gambar ikan di lautan Nah itu bahannya dari keramik juga Yang ketiga itu ada gambar ayam Bahannya dari cangkang ayam ya Ciri-ciri karya moseik Karya seni rupa dua atau tiga dimensi Yang dibuat dengan cara mengkombinasikan Susunan dari berbagai macam Bahan mentah bersifat padar, kering, dan keras Atau bahan belum berbentuk Atau sudah berbentuk Menjadi karya figuratif Steel leaf Dan cenderung dekoratif Dengan tujuan menghasilkan suatu karya Yang dinilai seni Karya seni montase Montase merupakan karya seni dua dimensi Dari gabungan gambar yang sudah jadi Kemudian ditempati sedemikian berupa Membentuk makna baru Bahan untuk montase dapat diambil dari gambar-gambar Yang ada di koran bekas Majalah, poster, atau media cetak lainnya Contoh dari karya montase seperti ini ya anak-anak Sudah paham gak? Nah ciri-cirinya karya montase yaitu karya yang dihasilkan dari sebuah gambar Yang sudah dikombinasikan dengan gambar jadi lainnya Apresiasi seni merupakan penilai terhadap suatu karya seni Dimulai dari pengenalan, penilaian, dan penghargaan makna atau pesan moral yang terkandung dalam karya tersebut Nah anak-anak kita harus bisa membedakan dan persamaan dari seni tiga kolase tersebut Nah yang pertama seni kolase dari bahan yang berbeda jenis Sedangkan dari bahan masih terlihat Yang kedua jenis musik dari bahan sejenis Dari suatu jenis bahan dari kepingan Seperti kepingan kertas dan kepingan keramik dan lain sebagainya Yang ketiga seni montase dari gambar yang sudah jadi Nah disini ada persamaan antara tiga seni tersebut Karya seni kolase, mozaik, dan montase adalah ketiganya sama-sama dibuat menggunakan teknik tempel menempel Alhamdulillahirrohabilalamin Cukup sekian dari pembelajaran hari ini ya anak-anak Semoga imunnya berkah dan bermanfaat ya Jangan bermalas-malasan belajar Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini Dan pesan ibu jaga kesehatan dan jaga imunnya ya Mari kita akhiri dengan belajar hari ini Baca doa Bismillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim